Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Nusantara sebagai upaya menggalakan kegemaran membaca di tengah-tengah masyarakat Aibda Belmi Sialagan membagikan bantuan buku Kapolda Kalimantan Barat di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu sebanyak 840 buku dibagikan ke Yayasan Pipka Kapuas Hulu Sesuai program Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Polri Peduli Literasi mendistribusikan buku hingga ke pelosok Nusantara bertempat di Yayasan Pipka Kapuas Hulu Satpol Lair Polres Kapuas Hulu melalui Aibda Belmi Sialagan melaksanakan pembagian buku-buku edukasi kepada penghuni Yayasan sebagai upaya menggalakan kegemaran membaca di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu Kasupnit Bin Mas Satpol Lair Polres Kapuas Hulu yang juga merupakan penggerak literasi baca Polri selama 6 tahun Aibda Belmi Sialagan membagikan buku-buku kepada 45 orang remaja tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota Putusibau Buku-buku yang dibagikan merupakan bantuan dari Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto Ada sebanyak 40 buku yang dibagikan dalam program Polisi Peduli Literasi distribusikan buku hingga ke pelosok Nusantara untuk wilayah Kapuas Hulu Pembagian buku yang dilakukan diharapkan dapat mendekatkan sosok polisi yang humanis di tengah masyarakat serta menggalakan minat baca anak, remaja, dan masyarakat Kedepannya, Polres Kapuas Hulu akan melakukan perpustakaan keliling di perairan rumah betang, serta tempat komunitas lainnya Tim Humas Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV Polres Sarmi melaksanakan program Pi Ajar yang memperkenalkan sejak dini rambu-rambu lalu lintas kepada anak Program Pi Ajar memberi pemahaman tentang larangan berlalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan anak di bawah umur yang berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi Program Pi Ajar merupakan salah satu upaya Polres Sarmi dalam melaksanakan giat polisi mengajar dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Program ini terlaksana setiap awal minggu Kali ini, Polres Sarmi melaksanakan program Pi Ajar untuk memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak-anak sejak dini Program Pi Ajar Polres Sarmi berlangsung di SD Yapis Sarmi Distrik Sarmi Kota Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Perwakilan PJU Baklok, PS Kasubak Bekpal, Ibtu Suherman didampingi Ba Baklok Brikpol Sunardi berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SD Yapis, Istamar untuk melakukan giat Pi Ajar bertatap muka bersama siswa-siswi yang didampingi para guru Tujuan dilakukannya kegiatan Pi Ajar di SD Yapis Sarmi adalah untuk memperkenalkan, memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan maupun rambu penunjuk di perkantoran dan persimpangan kota serta memberikan pemahaman tentang larangan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan anak di bawah umur yang berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi Dengan adanya program Pi Ajar yang dilakukan Polres Sarmi sangat membantu pihak sekolah SD Yapis dalam memberikan pengetahuan lebih luas mengenai lalu lintas Kegiatan program Pi Ajar merupakan wujud kecintaan dan kepedulian Polri terhadap anak Tim Humas Polres Sarmi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV Satuan Lalu Lintas Polres Waropen melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling serta menyampaikan himbawan tertib berlalu lintas kepada anak-anak Kegiatan ini untuk meningkatkan minat baca pada anak sekaligus sebagai bentuk Polri peduli literasi Berlangsung di sekitar Jalan Atobuyi Ray Warren Satuan Lalu Lintas Polres Warren melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling serta menyampaikan himbawan tertib berlalu lintas kepada anak-anak Kegiatan dilakukan melalui pembacaan buku cerita bergambar lalu lintas untuk menumbuhkan literasi membaca sejak dini pada anak sebagai bentuk Polri peduli literasi Imbawan tertib berlalu lintas melalui pembacaan buku cerita bergambar dilakukan agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat memahami pentingnya tertib berlalu lintas sejak dini Satuan Lalu Lintas Polres Warren memberikan edukasi lalu lintas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak Polres Warren juga senantiasa mengingatkan orang tua dan keluarga lainnya agar tetap patuh dan tertib berlalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas Tim Humas Polres Warren Polda, Papua melaporkan untuk Polri TV Tim Divisi Humas Polri melaksanakan giat silaturahmi di Pondok Pesantren Tahbizul Quran Asurkati salah tiga untuk mencegah dan menangkap paham radikalisme Berita selengkapnya sesatai